Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Dari tol 83 di Balikpapan kali ini kita akan tutorial ya di jalan tol Balikpapan sama Rinda bagaimana cara memindahkan gigi tanpa menginjak kopling ini kita gak injak kopling nanti kita lakukan proses pemindahan gigi yang pertama sebelum kita melakukan pemindahan gigi yang perlu kita pahami adalah kecepatan berapa mobil itu di RPM berapa contohnya sekarang ini adalah mobil kecepatan 60 km per jam pada gigi 4 ya itu di RPM sekitar 1600 jadi teman-teman kalau misalnya mau pindah gigi contohnya dari gigi 5 ke gigi 4 kemudian kecepatan kendaraan 60 maka kita tahu RPM berapa yang harus kita berikan supaya transmisi ini ya transmisi ini itu bisa kita masukkan ke gigi 4 kemudian kita tes sekarang misalnya gigi 3 teman-teman ya gigi 3 itu untuk mencapai kecepatan 60 km per jam 60 ini ya 60 itu RPMnya adalah sekitar 2300an seperti itu jadi kalau misalnya kita mau gigi pindah ke gigi 4 ke gigi 3 pada kecepatan 60 berarti kita harus injak gas sampai sekitar 2300 atau 400 supaya dia masuk oke sekarang ini gigi 3 teman-teman ya saya mau pindahkan ke gigi 4 ini kecepatannya sekarang 60 jadi yang harus kita lakukan pertama kali kah kita gas dulu agak kencang kemudian kita turunkan RPM sampai kira-kira 60 kecepatan 60 ya baru kita gas tapi di gas 60 tadi kan kecepatannya kira-kira 2000 ya baru kita pindahkan giginya ke gigi 4 pindahkan gigi 4 pindahkan gigi 4 teman-teman nah dia bisa langsung masuk langsung masuk ke gigi 4 langsung masuk oke itu teman-teman ya tutorialnya memang tutorial ini tidak bisa langsung sekali tapi perlu feeling ya teman-teman dan mobil itu memang harus mobil yang bawaan kita jadi kita lebih mudah memahami seberapa kita harus menaikkan feeling di gasnya feeling di transmisinya sekian semoga bermanfaat dan saran saya kalau belum lancar jangan dicoba jadi ini tutorial atau eksperimen masukkan gigi mobil transmisi manual tanpa menginjak pedal kopling oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati